assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua bapak ibu sekalian serta pelatihan eh diklat pembuatan web sekolah di materi yang ke-6 kita akan belajar bagaimana untuk mengganti header blog ya header itu apa ya ini di sini ya Nah di sini kita akan mengganti header ini dengan sebuah gambar ya dan sebuah gambar eh caranya seperti apa pertama Bapak Bapak ibu harus siapkan gambar dulu ya gambar misal saya gambar ini ya kami berikan cara atau teknik untuk merubah ukuran yang sangat praktis ya yakni dengan menggunakan paint aplikasi paint ya Bapak Bapak ibu bisa klik kanan digambar kemudian bisa eh edit biasanya atau open with ya biar aman open with kemudian cari yang namanya paint nah ini ya setelah itu silahkan klik ya Nah jika sudah Bapak ibu tinggal paling mengkira-kira mengkira-kira ini ukurannya berapa ya kotaknya seperti apa begitu ya Nah ini saya kasih contoh saya akan crop dengan memilih select disini ya pilih select kemudian klik tahan klik tahan dan tarik set ya Nah setelah itu lepaskan eh blognya ini apa lepaskan klik yang telah Bapak ibu tahan tadi ya lepas silahkan pilih crop crop nah ini sudah jadi gambar yang akan kita terapkan nanti disini nah sekarang kita edit dulu ya dengan memastikan ukurannya ya yakni di resize jadikan ke ukuran pixel pixel klik kemudian Bapak ibu rubah disini ya main eh main aspek rasio ya jadi kalau ini dihilangkan pencetangnya Bapak ibu bisa mengatur lebar atau vertikalnya bebas ya misal ini kita ganti 300 misalkan ya Hai nah akan memanjang begini kembali saya back ya Ando ya terdia atau kontrol Z atau Bapak ibu bisa eh jika ini tidak dicetang ya jika ini tetap dicetang maka akan default ketika ini dirubah nanti disini juga akan ikut berubah nah seperti ini ya maka eh sebaiknya ini di hilangkan centangnya dengan konsekuensi ini nanti gambarnya akan menyesuaikan kotak ukurannya seperti itu ya misal disini saya berikan ukuran untuk sampel contoh yakni 1050 ya Hai ini jangan centang hilangkan kemudian dibawah ini kasih 200 dan oke nah kurang lebih seperti ini nanti Nah setelah itu Bapak ibu file save as ya kenapa save as biar gambar yang tadi tidak hilang gambar yang Bapak ibu edit tadi gambar awal gambar yang ini ya Nah ini jika kita Bapak ibu langsung save langsung save maka gambar tadi akan hilang maka kita buat baru dengan save as pilih jpeg atau PNG sama saja kemudian misal ini saya kasih nama background dan save Hai ya sudah tersimpan ya kita cek Hai adi picture nah ini sudah tersimpan sini ya Bapak ibu sekarang Bagaimana cara memasukkannya Bapak ibu tinggal masuk di blogger lagi Hai pilih di Hai eh tata letak ya klik di tata letak klik setelah itu pilih di tata letak klik di tata letak klik setelah itu silakan Bapak ibu melengkapi misal judul blognya mau diganti atau deskripsi blognya mau ditambahkan silakan setelah itu gambar pilih browse klik lalu pilih gambar gambar bapak ibu tadi pilih Hai proses upload Oh ya jika sudah dibalik judul dan keterangan ini biarkan saja ya gambarnya dibalik judul dan keterangan dan kata lain nanti judul dan keterangan akan tetap terlihat sekarang kalau sudah simpan klik Hai nah sudah selesai sekarang coba kita lihat hasilnya lihat blog Hai nah seperti ini Bapak ibu ya Hai header kita sudah jadi nah untuk memperindah lagi Bapak ibu bisa kembali menghias seperti pada materi sebelumnya ya seperti ini kembali disini tema Hai lalu sesuaikan ya Hai sesudah itu Bapak ibu yang harus dilakukan pertama adalah sesuaikan lebar lagi klik Nah kita sesuaikan lebar ini biar pas Hai nah ini ya dikira-kira sudah pas seperti itu ya kemudian ini tulisan judulnya header judulnya tidak terlihat maka kita edit ya di lanjutan judul blog kita rubah mungkin warnanya menjadi putih atau hijau atau yang lain yang bisa nampak berbeda ya putih ya Hai seperti ini pebu untuk mengganti eh untuk mengganti Hai apa deskripsi Hai untuk mengganti deskripsi blog warnanya juga sama tinggal klik disini setelah itu tinggal rubah warnanya ya Ya seperti ini misal warnanya kuning begini ya disesuaikan nanti dengan background header Bapak ibu ya kurang lebih seperti itu bagaimana caranya untuk Oh me apa merubah header ya jangan lupa terapkan ke blog klik ya tema diterapkan dengan demikian telah selesai materi mengenai mengganti atau mendesain header blok selamat mencoba ya 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 ya